Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Berikut ini adalah hasil sprint race MotoGP Qatar 2023 Jorge Martin menang Peko Baniaya di posisi kelima Luka Amarini podium ketiga Pembalap lima permahari sing Jorge Martin keluar sebagai juara sprint race MotoGP Qatar 2023 Setelah balapan di sekut low sail pada minggu 19 November 2023 di hari WIB Martin menyentuh garis finish lebih dulu setelah mengungguli Fabio Dijian Antonio dari Grisini dan Luka Amarini dari Muni Format 6 Finish di posisi keempat dan kelima adalah Alec Marquez dari Grisini dan Francesco Baniaya dari Ducati Melalui hasil ini Martin mendapatkan tambahan 12 poin yang membuat dia memangkas selisih angka dari Peko Baniaya Dia kini hanya tertinggal 7 poin dari Peko sementara Peko kesulitan mendapatkan kecepatan selama sprint race Pada jalannya seisi sprint race Peko yang start dari posisi kelima melesat ke depan Namun Martin berhasil melewati Peko dan melesat ke posisi ketiga Luka Amarini dari Muni Format 6 dan Alec Marquez dari Grisini masih di posisi ke satu dan kedua Bendera kuning berkibar setelah ini Abastian ini terjatuh di tikungan dua Pembalap dalam keadaan oke pada lap kedua Peko menyalip Martin dari sisi kiri untuk menempati posisi ketiga Tak lama berselang Martin dengan agresif melewati Peko Baniaya sementara Marquez juga bersaing ketat dengan Marini Memperbutkan posisi pertama Peko Baniaya semakin kebelakang setelah Fabio Dijian Antonio menggesernya Sehingga dia di urutan keempat jarak antar pembalap di urutan lima besar tidak terlalu jauh hingga lap ketiga Martin terus memacu motornya hingga meninggalkan Peko di posisi kelima Peko berusaha mengejar ketertinggalan dari empat pembalap di depannya Pada lap keempat Alec Marquez berusaha mengambil alih posisi pemimpin pelapan luka Marini Namun Marini masih mempertahankan posisinya Martin semakin ganas dengan menggeser Alec untuk berada di posisi kedua Setelah itu dia terus mendekati Marini hingga berhasil mengkodeta posisi Marini saat memasuki lap kelima Martin terus menjauh rival-rivalnya saat berada paling depan Perubahan posisi kembali terjadi setelah Fabio Dijian Antonio merangsak ke posisi kedua setelah menyingkirkan peluka Marini Peko masih terus bekerja keras di posisi kelima hingga sesi tersisa tiga lap Martin masih memimpin diikuti Fabio Dijian Antonio Luka Marini Mark Marquez dan Peko Banyaya posisi Banyaya semakin terancam setelah Maverick Vinales di Aprilia berusaha mendekatinya Namun Peko terus mempertahankan posisinya Saat sisa dua lap Dijian Antonio berusaha merebut posisi pertama dari Martin Tetapi Martin terus memacu motornya agar tidak tertangkap pembalap asal Italia tersebut Martin terus mempertahankan posisinya hingga sisi selama 11 putaran tersebut berakhir Berikut ini adalah esil Sprint Race MotoGP Qatar 2023 1. Jorge Martin dari Prima Prama Racing 2. Fabio Dijian Antonio dari Gresini Ducati 3. Luca Marini dari Muniformat 6 Ducati 4. Alec Marquez dari Gresini Racing Ducati 5. Francesco Banyaya dari Ducati Lenovo 6. Maverick Vinales dari Aprilia Factory 7. Brad Pinter dari Red Bull KTM 8. Fabio Quartararo dari Monster & Yamaha 9. Augusto Fernandes dari Teh Trigas-Gas 10. Zoan Zarko dari Prama Ducati 11. Mark Marquez dari Repsol Honda 12. Jack Millen dari Red Bull KTM 13. Marco Benzecki dari Muniformat 6 14. Raul Fernandes dari RNF Aprilia 15. Franco Morbideli dari Monster & Yamaha 16. Paul Espargaru dari Teh Trigas-Gas 17. Iker Lechuna dari Alcien Honda 18. Takaki Nagagami dari Alcien Honda 19. Zoan Mir dari Repsol Honda 18. Itulah tiga hasil lengkap 19. Sprint Race MotoGP Qatar 2023 23. Dimana Jorge Martin tampil sebagai pemenang 23. Sampai jumpa di video selanjutnya 24. Sampai jumpa di video selanjutnya